Terima kasih. Yang paling top, yang mana yang biasa banyak pesen orang? Cumi asin. Ini apa? Cumi asin. Mau nggak? Cumi. Nah, biar nggak bau peti, saya pesen jengkol. Ada jengkol? Oh, hadir. Saya suka ini nih. Mas, ini kenapa lesean ini dikasih nama lesean bu gendut? Karena yang punya gendut. Oh, karena yang punya gendut? Iya. Oh, Mang, Mang. Kita kalau punya lesean berarti dinamain lesean Mangkudut. Ini Lionheart. Lionheart. Atimaung. Atimaung. Bungunya sejati. Nih, punya Neng. Wow. Let's go, kita eksekusi. Nah, ini dia, Mang. Makanan yang tadi udah kita pilih. Dan ini uniknya lagi tuh, kita di Jakarta ya? Iya, Mang. Makan lesean. 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 Ada ya, Mang? Ada di sini. Pinggir jalan lagi terutur. Aduh. Klasik banget ya. Banget, banget, banget. Kita cobain ini. Ini buntil sama daun pepaya. Iya. Nah, buntil juga ternyata ada yang pakai daun singkong sama daun talas. Hah? Iya. Bang, iya. Iya, kalau di Sunda ada yang pakai daun talas. Dalamnya apa? Sama. Sama sebenarnya. Dalamnya itu parutan kelapa sama teri. Dikasih bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Sampai merah. Terus ada kelapanya. Ada terinya. Oke? Kita coba ya. Ini perpaduan. Di daun pepayanya itu kan ada pahit-pahitnya. Tapi sama bumbu-bumbu yang di dalam sini. Cari dan kelapa. Jadi minyatunya terjatuh. Enak banget ya. Enak gimana? Sempurna. Sempurna. Nah, ini kalau Neng, Neng. Ini Neng banyak banget. Pokoknya sejati maklum ya. Neng ini masih dalam masa pertumbuhan. Tadi Neng ambil kan bilis, ada ikan asin, ada... Pokoknya banyak banget lah. Ini yang cepat aku. Ini enak banget. Pedas dari ikan bilinya. Dari jamurnya, terus dari kacangnya. Ini enak banget. Neng juga penasaran banget sama buntil. Nah, ini mau mencoba atimaung ini. Jengkol. Nah, kelihatan kalau jengkol enak tuh, tuh empuk. Jadi cara masaknya, jago. Tekstur jengkol ini empuk banget. Harum-harum jengkolnya masih tidak ada. Pedasnya masih terasa pedas, tapi tidak terlalu pedas. Kelejatnya ini kelejatan alami. Neng juga mau coba jengkol, Mak? Cobain. Kenapa? Lo cobain, enak kok. Tumpukan. Yang neng tahu itu kan kalau jengkol tuh... ...se kali gigit aja itu udah berasa ya. Jengkol. Kalau ini tuh benar-benar gak berasa, kalau ini tuh jengkol. Wah, kenyang banget ya. Udah kenyang banget ya, Mak? Iya. Ya, wah ini sampai makan di sini, asap di luar lagi. Oh, insyaAllah. Aduh. Aduh, bonggunya sejati. Ya. Pokoknya kalau mau kuliner malam ya, cari-cari di Jakarta. Di mana aja, Neng? Di tali. Lalu di semputan Santa. Ya, di Tepati. Dan bisa juga di Blok M. Banyak pilihan. Harga terjangkau. Perut pun kenyang. Wow. Pokoknya jangan lupa tonton terus Oke Food. Hanya di net. Oke Food. Nyam, nyam, nyam. Yummy. N Debbie. Bye. Terima kasih.